Intro Kondisi harga kebutuhan bahan pokok 2 minggu menjelang lebaran terpantau masih stabil. Dalam sidak komoditi bahan pangan yang dilakukan tim Satgas Pangan Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur di pasar Gedengan, terlihat harga-harga bahan pokok pangan di pasar kenaikan ataupun penurunannya fluktuasinya masih relatif stabil. Walaupun ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan. Namun menurut Satgas Pangan kondisi ini fluktuasinya dirasa masih terkendali. Dari pantauan di pasar Gedengan, harga beras masih di angka Rp9.000 hingga Rp11.500 untuk beras medium dan beras premium. Sementara untuk harga bawang putih saat ini relatif turun menjadi Rp27.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Rini, salah satu pedagang sayuran di pasar Gedengan mengatakan, diprediksi kenaikan harga akan terjadi pada satu minggu jelang lebaran dengan angka di kisaran Rp5.000 hingga Rp10.000 per itemnya. Untuk komoditi tomat dan kol, menurut pedagang harganya saat ini mulai merangkak naik. Tomat yang sebelumnya di angka Rp8.000 saat ini tengah berada di angka Rp12.000. Sementara sayur kol dari Rp18.000 kini telah mencapai angka Rp25.000. Kita ngambil Rp10.000, kita jual Rp12.000. Ketua Satgas Pangan Sidiwarjo Kompol, Muhammad Haris menegaskan, walaupun ada beberapa komoditi yang harganya naik turun, hal ini masih dirasa wajar dan terkendali. Pihaknya berharap jelang lebaran nanti tak ada kelangkaan barang, yang mana dampaknya selain merugikan pembeli, namun juga penjual. Kali ini kita cek, kebetulan fokusnya banyak kepada sayur mayur, cabai, dan juga bawang. Harga masih cenderung relatif stabil. Kluktuasi harga tetap ada, naik turunnya tetap ada, namun dari yang terakhir kita cek di operasi pangan sebelumnya, harganya relatif lebih turun. Salah satu contohnya tadi ya bawang putih, kita tahu dari pengecekan pertama Rp33.000, di sini sekarang estimasinya dijual di lepas masyarakat itu sekitar Rp30.000. Karena kadang kalau mereka beli banyak mungkin lebih kurang, harganya bisa lebih kurang. Nah ini kita terus lakukan pemantauan untuk menyambut hari lebaran dan juga Idul Fitri. Dari Jawa Timur, Muhammad Ramadhan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.